Halo Halo Hiber Channel seluruh Indonesia semoga kalian saat lalu dimanapun kalian berada dan kalian tetap semuanya terkipikan cana kesayangan kalian Halo Halo kembali lain-lain saya Surya di k-service.com nah ini adalah lanjutan dari video sebelumnya sama kemarin yang sebelumnya itu yang di skala akuatik terus ambil ikan BBS yang rencananya untuk kita progres kolam disini dua hari yang lalu tuh saudar sama dia di skala akuatik Nah itu saudar sana baru BBS itu yang ses 54 sentian ini dia ikannya namanya masih saya klimasi disini di bawah ini baru saja tadi sampai rumah langsung klimasi untuk jumlahnya itu ada 35 ekor yang kita akan coba progress di kolam tapi sebelum masuk kolam nah kolamnya masih belum jadi juga yang kemarin dok yang di video sebelumnya tuh masih dibuat masih proses kolamnya kita tunggu sampai fix sampai proper untuk kolamnya baru kita pindahkan ke kolam nanti Sob nah untuk sementara kita keep disini sampai size kurang lebih 10 sentian Sob nah ini sudah ready kolam terpal dari baliho bekas kemarin saya buat kita lihat lebih dekat untuk ikannya sebelum kita release disini dulu nih lumayan lengkap sih untuk kolamnya udah ada filternya juga ini dia kolamnya di sini kurang lebih 120 120 kali 40 sentian Sob untuk kolamnya ini nah disini saya pakai ember untuk filternya nah itu kompanya tingginya airnya itu enggak terlalu tinggi juga sih cukup lah kalau untuk kepikan karena kalian lihat di bawah tuh ada water kemarin dapat mancing saya skip waternya disini tuh apakah aman nanti kita akan di sini tuh ikan ini udah ada lima lima menitan saya klaim masih di sini nanti habis nih langsung kita rilis untuk ikannya kalau sesuatu dia mungil-mungil selalu kayak kalian lihat tuh agak kebiruan gitu perutnya itu enggak tahu kenapa memang kayak gitu ini lebih baby SS kalau kalian pernah beli kalian bisa tulis di kolom komentar lho nah tadi saya reflect lagi saya jadikan dua bungkus wah iya untuk ikannya langsung aja kita milis tukannya nah ini dia mobil terangnya semuanya 24 jam kita rilis terus untuk ikan yang pertama nih saya akan masukkan sama air-airnya karena di situ juga airnya baru tadi jadinya aman air bekas ikannya udah diganti tadi disana gimana cara bukanya nantep sekali packingnya rapet sekali nggak kelihatan ya ikannya terlalu pastis ini dulu semoga cepet gede untuk saya segini tuh belum bisa disortir ya jadinya ada gamelink ikannya ini kalau bagus ya bagus kalau jelek ya tetap kita pelihara tuh ya belum kita lepas cebong saling ikannya nih si cebong cebong jadi kita harus menyiapkan 35 tangan gitu udah kayak kontes aja kalau mau dikit semua nanti kalau ada yang mau beli ya enggak apa-apa sih tidak nah lepas satu persatu dulu ini susah sekali oh ya begitu teman-teman yang mau order ikan bisa lewat skelek dulu sob lewat skelek akuatik juga lumayan lengkap untuk ikannya recommended untuk store-nya kalian bisa follow Instagram DM aja langsung bisa nanti pasti dibalas dia juga bisa kirim-kirim ke luar kotak gak hanya di Bali ya ya misalnya dia mau ngirim dia update stopnya tuh biasanya di story Instagram kalau kalian pantangin aja tuh storynya biasanya dia buat promo-promo khusus beberapa jam kayak gitu ini juga lumayan terjangkau untuk harganya bisa kita masukkan air ini ya dulu air kolam ini airnya udah lama ya udah ada lebih dua bulanan airnya kita cuma isiin water aja nah ini ikannya sudah kita rilis gede cebong biasanya konten dengan si water ya nah ini dia cebong sekali oh sini enggak ada lampunya karena kita tutupnya pakai papan dia lumayan hidup semua nggak ada yang mati dari perjalanan kemarin lumayan sehat-sehat tuh ikannya oh nah itu tadi proses rilis kita untuk ikan kolam kayak gitu kolam beliho kita coba progress kolam yang langsung outdoor nanti dan airnya tuh mengalir 24 jam dari sungai di depan rumah kita tuh kita alirkan nanti kita target coba untuk 3-4 bulanan nanti setelah itu baru kita coba angkat nantikan kalau harapannya sih dia untuk untuk nyari tuh yang kelas progress progress nah untuk perawatan untuk saya segini tuh nanti saya untuk pakanya casut masih casut atau nanti kita cari cacing merah kita potong-potong kecil-kecil nanti karena untuk saya sini belum bisa makan cacing uduh sebelumnya tuh katanya kata kita temen saya yang diskelak dia masih pakanya tuh casut kita cari casut nanti dan kita campur dengan cacing merah kayak gitu untuk pemberian pakanya paling sekali sehari ya tapi lumayan banyak untuk kursinya kayak gitu tetap pantau kalau ada bagus nanti mungkin saya akan jual kayak gitu ini kita masih tahap mencoba kita buat kolam kita keep di kolam nanti hasilnya tuh kayak gimana ini coba baru clutter pertama nanti kalau bagus hasilnya kita akan coba nyari bebiannya lagi atau nambah kolamnya gitu hahaha mungkin itu aja untuk video kali ini video unboxing video singkat kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar kalau ada saran silahkan untuk keep baby kayak gini tuh kalau ada tambahan treatment atau cara khusus yang biasanya kalian lakukan kalian bisa juga bisa tulis di kolom komentar nah sekian dulu sebelum kita tutup sekali lagi saya berterima kasih seling teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya sudah meninggalkan like komentar dan sarannya thank you semoga kedepannya channel ini bisa lebih menghibur lagi lebih menginspirasi dan yang sudah subscribe thank you nah sekian dulu sampai jumpa di video berikutnya ini dia ikan ya ini dia ikan ya 5-6 cm kurang kayaknya ini dia ngerombiung disana ini waternya lari-lari iya iya ngeri-ngeri sekali